Andi juga menyatakan kalau memang dia sudah lama tidak tergabung di band sebelumnya Selama berbelas tahun itu, kalau aku pribadi juga aku ada rasa jendung juga Tapi ketika ada omongan bahwa ini aku yang buat, yaudah silahkan Ada salah seorang yang bilang, aku sudah tidak mau bekerja sama, gak bisa bekerja sama dengan momo Hal yang paling ekstrim adalah ancaman pembunuhan Serius Intro 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 I Adi Intro Intro Nah, sebelumnya mungkin mau nambahkan mungkin sebenernya asik kalau ada Ya, Andi dan Zudil juga. Cuman Andi sudah balik ke Jakarta, dan Zudil tadi juga dia ngasih tau kalau dia nggak bisa gabung malam-malam hari ini. Tapi pasti rohnya ada disini. Eh, suaranya ya. Ya suaranya kan disuarakan, ya kan? Suara itu kan pola pikir yang bisa disampaikan oleh mulut orang lain. Mungkin yang ada di kepalanya Mas Andi Babon dan Zudil juga ada di mulutnya Momo dan Ismail. Karena mereka adalah sahabat. Tapi ceritain tayu ya, respon. Balik lagi, balik lagi. Setelah 2016 tadi, mingkang. Beberapa anak itu lakus tato-nya. Oh ya? Oh iya? Iya. Karena emang banyak banget yang tato-logo itu banyak banget. Bu-bu-bu-bu-bu-bu aja. Segala macem ya. Banyak yang aku tato, yang paling parah tadi ancaman penemuan dan segala macem. Walaupun ya mungkin memang itu bentuk kekecewaan ya. Pasti emosi saat lah, emosi saat lah. Aku yakin itu juga ada gitu. Ya pasti memang banyak banget. Dan gilanya lagi, ada yang memang sampai 3 setengah tahun gitu. Aku sempet pantau gitu. Aku pantau-pantau sosial media mereka gitu ya. Ada sampai 3 setengah tahun itu nggak ilang-ilang gitu. Kecewaan. Tidak ilang-ilang. Jadi setiap postingan tuh masih ada urusan ya. Hubungannya sama kejadian. Aku pertanya lagi dalam, satu hari gue dapet berapa mensan yang mengungkit-mungkit atau yang ada kesononya? Selama 3 setengah tahun? Sehari tuh ada berapa mensan? Yang pasti sih awal-awal, tahun pertama tuh banyak banget. Kalau hari-hari-hari. Berapa banyak? Minggu-minggu pertama tuh mungkin ratusan sih, ratusan. Seratus, dua ratus tuh ada terus gitu. Tapi udah lewat setahun itu turun dikit lah. Tapi tiap hari ada. Tiap hari pasti ada. Sampai kamu di... Sampai di titik 3 setengah tahun kemarin, tiap hari itu masih ada. Masih ada pertanyaan itu masih tetap ada terus. Berapa banyak mensan juga yang untuk? Waktu awal-awalnya sih banyak, tapi abis itu kita bawa janda aja. Bawa jawab, waton jawab gitu ya. Ngasal aja jawabnya. Aku bilang, misalnya aku mau nyalek. Dibilangin gitu aja. Atau apalah gitu loh. Ya apa ya. Karena kalau dijawab dengan serius, Bahkan sampai pernah ada yang nanya gini kan. Abang saya anggap abang itu musisi yang gagal. Karena kenapa abang pulang ke pengkenak dan ngeband dengan band-band kecil yang ada di pengkenak. Ya saya anggap itu bentuk, dia gak tau apa yang sebenarnya terjadi. Ya saya jawab sebisanya ya dengan markasih masukannya, markasih apresiasi. Ya seperti itu aja. Gak ada yang... Dan memang kami pada saat itu pas terjadi itu, kami coba untuk tidak tenggelam sama drama sebenarnya. Jadi setiap personel harus cuap-cuap tentang ini yang terjadi, itu yang terjadi, ini yang terjadi. Jadi gini aku pikir, masyarakat kita ini sudah terlalu sering berurusan sama yang namanya infotainment gitu loh. Dan orang yang terlalu sering berurusan sama infotainment ribet sama urusan hidup orang lain. Itu kacau banget loh. Jadi kami cuma pengen pengen kasih edukasi kecil juga bahwa ya hidupku, hidupku gitu. Aku gak punya hak untuk berbagi dengan kalian sebenarnya dengan apa yang terjadi. Kalaupun memang kalian respect dengan karya yang kami buat, yaudah kalian respect sama karyanya. Tapi bukan dengan kehidupan pribadinya gitu. Karena pribadi itu sesuatu yang aku pikir ada batas di situ. Dan kami dengan jelas memberikan batas di situ. Apapun yang terjadi tahun 2016, yaudah itu kami simpan sendiri. Kami simpan sendiri. Kalian bebas menginterpretasikan seperti apapun itu udah kebebasan kalian gitu. Itu udah kebebasan. Kami, maksudnya kami juga ngasih orang-orang bahwa kalian bisa bebas berpikir tentang apapun gitu loh. Tapi yang tidak kami berikan adalah. Karena ketika di situ nanti ada statement dari A, statement dari B, statement dari C. Ujung-ujungnya akan terjadi ada yang namanya kubu-kubu dan segala macem. Itu malah aku pikir itu mempertajan konflik gitu loh. Kami tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi apapun pada saat ini. Sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Sampai ini gimana? Nanti. Oh iya. Udah ada yang bisa tertang-tertang lagi. Jadi waktu itu kami pikir kami tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi apapun. Karena kami sangat awal-awal ya. Waktu di Kapten Jekluk kami sangat mentang banget dengan budaya infotainment ini gitu loh. Dan kami terapkan itu juga. Apa? TV Sambah. Mungkin salah satunya di situ. Dan yang diceritakan tadi juga ya itu bukan bentuk klarifikasi sebenarnya ya. Cuma hanya menceritakan rumut. Faktual. Faktual. Dan apapun itu, itu sudah kami simpan dalam perpustakaan sejarah. Tapi melihatnya ke depan. Intinya apapun yang terjadi sampai sekarang ini, semuanya udah fine-fine aja kok. Semuanya udah fine-fine aja kok. Ada yang kembali, ada yang enggak. Itu udah hal yang biasa kalau aku pikir. Ya buktinya 22 Desember kemarin saya pribadi dan teman-teman itu sangat mengapresiasi. Apa yang terjadi di Gor Pancasila pada minggu malam kemarin. Tapi sebelum kita ngomongin Gor Pancasila, kita kedatangan juga nih. Orang-orang yang bertanggung jawab di balik layar. Ya. Tapi kita sebenarnya masih ngorek-ngorek masih panjang juga. Oh silahkan. Kamu apa? Situ duluan apa saya duluan? Situ duluan. Situ duluan. Situ satu. Situ satu. Situ satu. Mau go? Saya? Saya. Bener. Iya. Oke. Waktu awal membuat kartunya Jack. Hahaha. Oke, secara musikalitas nih. Saya sebagai ya yang dikit-dikit kadang main beng lah. Itu kartunya Jack. Momo, Ismet, Jutil dan Babon ini sudah selesai dengan urusan tataran pertama yaitu instrumen. Ya. Jadi sudah gak ada masalah babon dengan drumnya. Ngomong dengan teknik nyanyi dan gitarnya. Ismet dengan isian keyboardnya. Jujur dengan gitar. Itu gak masalah. Jaku-jaku. Nah, pesan-pesan dari waktu awal bikin kartunya. Gue pengen bikin dan menyuarakan apa. Itu di awal dulu. 99. Sampai akhirnya kan kalian bikin A, B, C. Jadi itu memang udah ada planningnya atau memang... Ah udah, jalan aja dulu nanti. Lihat di perjalanan. Sampai berapa tahun kita berjalan. Isu-isu yang dilontarkan sangat relevan. Dan itu nyawa buat masyarakat, buat penggemar, buat Monster Jagger itu kan karena apa? Liriknya. Kalau soal musik jago banyak lah. Musik jago di kape-kape itu banyak yang jago-jago. Tapi mana yang ada yang mau menghapus tatonya, bikin tattoo. Jangan menghapus. Bikin aja belum bentuk. Nah itu apa yang kalian mau ceritakan, mau kalian tuangkan? Misinya. Apa maksud gue itu? Apakah itu juga, oh ini gak ada nih disini kita bikin yang ini? Atau memang Alos 99? Mungkin sejarahnya dari aku dulu mungkin ya. Karena mungkin memang kebetulan yang jadi penulis lirik utama di band aku kebetulan. Kalau musik sih memang urusan bareng ya. Tapi kalau lirik memang lirikal kebanyakan memang... Dari awal, mungkin dari SMA sih. Dari SMA ketika waktu itu kami sibuk dengan festival, festival, festival. Itu di Kalimantan masih? Di Kalimantan. Semua pokoknya harus ke festival. Main musik itu gimana caranya harus mirip dengan apapun yang kita dengarkan gitu. Ya. Karena itu untuk festival dan segala macam. Tapi aku kebetulan memang dari awal aku belajar musik, aku lebih concern ke... Aku pengen menyuarakan suaraku sendiri gitu. Waktu itu memang aku dianggap outcast, dianggap orang aneh gitu. Udah ngapain. Mesti, mesti. Lagumu pasti jelek lah. Enggak akan bakal bisa kayak entah saat itu. Seleng. Seleng. Saat itu. Dewa. Dan segala macam. Jamrut. Dan segala macam. Jadi orang yang bikin karya orisinil itu jadi bahan pertawaan pada saat itu. Nah, akhirnya itu baru bisa benar-benar aku realisasikan. Walaupun SMA tuh udah nulis lagu-lagu sendiri ya. Setelah kuliah di Jokowi, ternyata kan di sini beda kan. Di sini beda dengan di Kalimantan. Di sini orang sudah mulai bisa mengapresiasi karya orisinil. Nah, di sini kami baru mulai coba memberanikan diri untuk bikin. Walaupun awalnya kami di Jogja, kami masih terserang. Masih jadi band yang tersesat. Awal masih sempat main rock and roll-an. Masih sempat main alternatif-an. Buka hutan, babat elang. Masih pendalaman diri lah. Masih-masih sampai akhirnya sekitar tahun. Masih jauh dari bikin KTP lah. Masih jauh. Dari sekitar awal 2001-2002 ini baru mulai kerasa jadi band sebenernya. Percariannya sudah ketemu. 4 tahun ya. 2 tahunan. Habis itu aku memberanikan diri awalnya. Ini yang gue suarakan. Ini yang gue suarakan. Itu pahlawan sama sempurna. Sempurna itu sebenernya udah ada dari zaman aku SMA. Karena itu ceritanya anak SMA banget. Anak SMA banget yang memang ngeliat semua temen-temennya hidup dengan. Maksudnya semua orang kok kayaknya asik gitu loh. Semua orang populer gitu loh. Aku nggak populer sendiri. Aku outcast gitu loh. Jadi kayak itu. Dan itu aku ambil. Lirik-liriknya aku. Aku ke anak-anak musiknya kita rubah dan segala macam. Jadi sempurna. Terus ada pahlawan. Pahlawan itu juga masih aku pikir. Itu lebih banyak tentang ini sih. Tentang penggalian diri sebenernya. Penggalian diri. Aku nih posisiku dimana sih sebenernya dalam hidup itu. Awalnya. Awal-awal penulisan Captain Jack tuh disitu. Lebih banyak ke tentang cerita-cerita growing up lah. Tapi nggak ada urusannya sama percintaan dan lain-lain. Karena kalau bisa dituntut dulu ya. Dituntut pernah. Lu bisa nggak nulis lagu cinta aku. Sampai sekarang pun aku bilang aku nggak bisa. Aku bukan tipikal orang yang romantis dan segala macam gitu. Itu aku tulis sempurna pahlawan. Ternyata. Di radio-radio itu diterima banget pada saat itu. Padahal waktu itu kan memang. Memang. Kita lagi. Di Jogja lagi besar banget dengan band-band. Karena Sail on 7 baru naik. Terus ada jacoustic baru naik dan segala macem. Setelah sekian tahun. Setahun dua tahun setelah mereka naik. Semua band ikut jadi Sail on 7 dan jacoustic. Nah kami pengen cari jalur yang lain gitu. Walaupun di dalam kami sendiri sebenernya ragu gitu. Masih ragu. Ini bisa terima nggak sih. Karena suara-suara di luar aku bilang. Lagu kayak gini siapa yang mau dengar. Lagu kayak gini siapa yang mau beli dan segala macem. Tapi kami buktikan tahun 2003. Kami tidak ngirim demo ke label. Kami bikin label sendiri. Kami bikin album sendiri. Pada saat itu. Yang terjadi adalah. Setelah sekitar 6 bulan kami jualan. Jualan mini album pertama itu. Ternyata. Album laku seribu copy lebih. Itu suadaya bikinnya kan. Suadaya. Tapi sebelum itu kan sempat naik dulu di radio kan. Iya di radio dulu. Dari radio dulu. Kami coba teskan di radio. Ternyata di radio senang. Kami sempat dapat buat itu. The best indie. Tahun sekian lah. Ada beberapa radio. Di Jauh Jauh Jauh. Di Cat nomor 1. Dan Indy. Setelah manggung di fansi-fansi. Panda. Iya. Udah mulai. Udah mulai. Iya. Dari 2002an itu. Kami udah mulai. Udah mulai ini. Pertama kali. Kita sering gini lah. Sama-sama di band yang lama ya. Sama-sama di band yang lama. Itu kami udah sering-sering ketemuan bareng. Pada saat itu. Akhirnya. Kalau aku secara pribadi. Aku memutuskan. Apapun yang aku tulis. Sampai ke depan nanti. Tentang orang-orang yang memang suaranya tidak terdengar. Topik-topik. Yang memang tidak dilirik oleh orang banyak. Dan ternyata. Banyak gitu. Di luar sana itu. Teman-teman yang gak umum. Bu Kari. Bisa mengakui gak tentang fansnya Captain Jack dulu. Atau Monster Jacker. Dengan. Mungkin penikmat musik yang lain. Mungkin bisa diklasifikasikan nih. Pendengar musiknya. Menurut kacamata. Anak-anak. Militan. Mereka. Mereka. Mendengarkan Captain Jack. Merata lamanya. Merasakan. Liriknya. Terus sampai. Akhirnya kan. Ketika mereka pecah. Mereka sangat. Dull. Broken heart. Broken heart. Menyangka gak sih? Kamu nulis lirik. Seperti itu. Ternyata. Apresiasi yang. Apa ya. Buat Monster Jacker segitu. Pendengarnya itu. Sempet nyangka gak? Awal-awal. Ternyata ini kena lo gitu. Ada yang. Ada yang dengerin lo. Sama sekali tidak pernah menyangka. Karena pada saat itu. Aku tahu. Pola pikirku. Yang gak umum gitu. Gak umum. Dan aku. Bisa santai-santai ngobrol sama siapapun. Tapi dibalik itu. Aku juga ngerasa kadang. Ya aku gak bisa fit in. Sama banyak orang sebenarnya. Karena memang. Karena memang aku pake. Selalu pake topeng gitu. Selalu pake topeng. Muka asli aku ini. Aku yakin gak pernah. Aku punya. Gak pede gitu. Gak pernah bisa diterima orang. Satu. Memang karena emang. Aku. Istilahnya apa ya. Aku tumbuh. Tumbuh. Bener-bener tumbuh. Dari anak. Dari remaja yang marah. Istilahnya. Awalnya aku pikir. Siapa sih yang marah. Marah juga. Banyak. 99 kan reformasi. Gue marah semua. Tapi pada akhirnya. Setelah itu. Aku menemukan. Ternyata banyak temen-temen yang memang. Memang marah gitu loh. Yang memang marah. Dan marah-marahnya itu gak bisa yang mereka keluarkan. Dan. Yang jadi. Dasar mungkin. Temen-temen. Temen-temen yang bisa kita sebut. Sebagai monster backers ini. Mereka relate gitu. Mereka bukan cuma denger liriknya. Enak nyanyiin lagunya. Tapi mereka relate dengan itu. Itu mungkin. Yang bikin pada akhirnya. Real. Masanya kakek music ini. Dibilang banyak gak juga sih. Maksudnya. Standar lah. Standar lah. Yang banyak-banyak banget. Enggak. Tapi. Aku dapat orang-orang yang bener-bener relate gitu loh. Dengan apa yang aku tulis gitu. Itu. Mereka relate banget. Dan bahkan beberapa. Meninterpretasikannya lebih ekstrim. Dari apa yang aku. Dari apa yang aku tulis gitu. Gila nya disitu kemarin. Itu teks setelah mati. Dan. Pendengar bisa meninterpretasikan teks. Itu sesuai dengan. Iya. Mereka. Iya. Bung Ismet kalau soal lirik tadi gimana ya. Bung Ismet kan. Lirik-liriknya paling banyak. Momo yang bikin ya. Terus. Dari lirik-lirik yang dibikin sama Momo. Bung Ismet secara musisi gitu. Bisa gak menangkep kemarahannya. Atau dibawa kemana. Atau memang tetep. Wah enjoy aja main musik. Ngiring-ngiring. Momo ngasih bahan dasar. Lirik itu. Kami baru bikin musiknya. Bareng-bareng. Mana yang sesuai dengan suasana musiknya. Itulah yang kami kerjakan. Yang kami berusaha cari. Seperti itu. Itu waktu ketika masih kita dalam keadaan fun. Dalam membuat musik. Masih dalam keadaan fun. Dan muncul-munculnya embrio-brio fans aja loh. Monster Jagger tuh mulai tumbuhnya nih. Ceritanya pihak gitu. Sampai. Gua loh. Monster Jagger ngambil kan. Gua Monster Jagger klit. Klitreng. Gua Monster Jagger magu. Pas ke album. Fall of Honor Session. Pas ke album ke 3. EP ke 2. Album ke 3. Itu mulai bermunculan ya. Benit-benit itu ya. Berjamuran. Seperti baku jamur di musim hujan. Kami. Kami jujur. Kami bukan. Bukan dulu. Dulu. Kalo sekarang sih penting juga sih sebenernya. Tapi dulu bukan typical band yang pengen setting. Setting. Besok kita punya fans namanya apa nih. Ya. Karena aku dari awal bahkan aku dari awal sering keluar-keluar di atas panggung. Disini gak ada yang namanya fans-fansan gitu. Karena aku pikir ada fans terus ada idola berarti ada gap. Gap ini gak asik gitu. Gap ini gak asik gitu. Jadi ada hirarki disini gitu. Gap ini gak asik. Aku selalu pake jargon itu ke atas. Cuman pada akhirnya setelah tahun 2009. Setelah kami ngerilis Fall of Concert pada saat itu. Ada satu lagu judulnya Monster. Monster itu juga masih cerita tentang. Apa ya. Monster ini kan bisa dibilang kayak. Momo. Satu makhluk yang aneh. Momo in the monster dulu. Nah. Satu makhluk yang dianggep. Apa sih nih gitu. Gak umum dan segala macam. Ternyata mereka relate dengan itu. Dan akhirnya mereka sendiri yang menyebut diri mereka itu Monster. Pertanyaannya bukan. Ngapain sih itu Monster? Tapi mengapa iya sih ini Monster? Iya. Dan pada saat itu memang yang diambil oleh mereka adalah. Kami ini makhluk-makhluk yang diasingkan. Makhluk-makhluk yang aneh. Tapi Monster itu menakutkan. Menakutkan kenapa? Karena kami punya jumlah yang ternyata banyak. Ini kalo Momo yang ngomong mungkin nanti dia. Apa yang namanya. Ya dia ngomong. Dia ngomong yang dilakukan. Tapi saya boleh sedikit testimoni ya. Itu waktu konser di UNY itu. Apa kan saya apa yang namanya. Bukan. Kalo PKK kan. Rebel. 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 Rebelan itu ya. Itu di UNY konser tunggal. Ya kan. Terus tiket waktu itu lumayan ya. Ini waktu itu tiketnya. Berapa? 45 ribuan. 40 ribuan. 45 ribuan. Itu udah tiket yang lumayan loh. Saya saksi waktu itu masih yang. Haa gini loh. Haa gini kan. Tak liat loh. Sedangkan saat itu banyak band-band lain juga. Tampil di Jogja weekend kan. Banyak band-band lain. Saya sempet rada penasaran. Jadi waktu itu banyak undangan di tempat lain. Nonton-nonton. Tapi aku memilih. Menonton. Kapten Jack Satu di GOR. UM. UND. UND. Terus. Penasaran. Jujur aja. Cuma satu yang pengen tau. Ada yang nonton gak sih? Gitu. Waktu itu ya. Karena waktu itu ada. Adam Sukanti main loh waktu itu. Tidak salah. Siapa lagi main. Aku nonton kok. Nonton loh. Kamu salah ya. Dia dihapus aja. Pokoknya banyak band main waktu itu. Gue banyak undangan. Memang banyak undangan. Terus pengen nontonnya. Kapten Jack. Yang nonton ada gak? Ternyata memang. Nah. Penuh. Dengan bikin konser swadaya. Terus udah gitu. Apa. Nyanyikan lagu sendiri. Terus ya memang band yang besar. Tapi dianggap ter. Ya dengan masyarakat umum lah ya. Gitu-gitu. Siapa sini band. Tapi dia punya. Memang punya. Ada orang-orang yang tersuarakan. Dari lagu-lagunya. Kapten Jack tadi itu. Gitu. Nah selama tiga setengah tahun. Mereka itu. Gimana? Gimana? Kan tadi. Ngomongin monster Jacker itu. Asalnya kan. Dari mereka sendiri. Gitu. Gitu. Ketika. Ada suatu masa. Dimana. Nama itu. Diganti. Gitu. 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 dan yang pasti ya, tukangnya itu penuh pancing lagi, pancing lagi gini gini, kasih umpan yang agak mahal dikit barusan kan tadi kan ibaratnya mancing, umpan nya masih roti kasih deh ikan cewek masalah materi gak ada masalah ya, maksudnya ketika eks-capten Cik mengulaukan materi yang lama oh enggak, pihak sana gak ada oh enggak, karena penulisan karena pertama kali aku keluar ya, waktu pas pertama kali aku keluar itu kalimat pertama yang aku aku sampaikan adalah semua lagu punya aku, aku ambil oh nama tadi bareng-bareng karena satu cawan tadi itu ya nama silahkan karena ada yang menganggap bahwa itu namanya punya dia punya yang mengakui, yaudah silahkan bawa aja tapi jangan protes kalau kami jalan berempat kami kan udah bawa nama yang lama, kami kan cari nama yang baru ya gitu deh berarti udah ada namanya ya lah masih dirahasiain kan namanya masih rahasia masih rahasia loh gak seru artinya gini, kami tidak mencari musuh ya, kami hanya berusaha menjelaskan apa yang baru ya, 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 apa namanya itu menjelaskan mana yang harus dijelaskan dan mana rule-nya seperti itu artinya gini ini, berteman belum tentu nge-band bareng belum tentu nge-band bareng nge-band bareng, nge-band bareng belum tentu berteman kan karena kami coba misahin eh, kameramen belum tentu berteman loh kami coba misahin gini kami coba misahin antara menjadi teman kenalan dengan rekan kerja ini udah hal yang beda kita bisa berteman belum tentu kita bisa jadi rekan kerja oh berteman belum tentu dapati wak gede loh kan wah ini urusannya wak gede rambil-belo jadi, kami coba misahin itu sih yang pasti cuma, yang pasti kalau misal dalam urusan berkesenian kayak gini ya terkadang wajib rekan kerja, mau gak mau kita harus berteman karena kenapa? kita berurusan dengan chemistry disini chemistry harus kuat karena terakhir-terakhir sebelum tiga setengah tahun terakhir itu kami merasakan menjadi rekan kerja tapi kami kehilangan chemistry bahkan aku nanya sama manajer-manajer gandir dua atau tiga panggung sebelum rilis statement itu apa rasanya? sudah ampang gak ada rasa mereka panggung ini gak? karena waktu aku dari Pontianak ya panggung-panggung terang masih ada ya? mbak aku panggung terakhir sama mereka dengan formasi berdimah dengan band yang lama itu tuh waktu di JEC acara clothing fest acara clothing fest nah setelah itu aku langsung pulang duluan ke Pontianak disitu baru-baru ini aku nanya tuh sama Gandhi sama Kabul gimana rasanya kemarin waktu Bandung berlihat beban masih ada rasa gak? sama sekali ada rasa hanya untuk menunaikan kewajiban menyelesaikan kontrak cuma itu aja nah jadi kalau kami saat ini berempat kami mau jalan lagi ya kami jalan dengan nama yang baru yang sekarang sedang di pikirkan yang sedang disimpan apa mau disayang barakan temen-temen gak? hmmm penonton frockshow kali mau di komen-komen di klik aja nama-nama yang cocok buat mereka apa kayak monster momo alam ya kan kayak nawakis hmmm kerosalia tapi udah ada ya suwi oh kami masih memilah milih memilah milih karena milah milih itu dalam hitungan lebih ke karakter atau ke marketing atau untuk menunaikan semangat yang lama hal yang terpenting dulu filosofi dia harus bener-bener punya filosofi bukan yang tinggi tapi yang sesuai sesuai dengan yang dibutuhkan oke tapi kalian tuh dari jalan berlebat itu memang pengen nge-grab generasi baru pendengar-pendengar baru atau mengelihara fan-fan selama ini kehilangan suaranya hmmm kami pengen pengen coba ke generasi yang lebih baru karena gini selama kami bikin 4 album selama 4 album ini kami setiap album ini pasti ada ada evolusinya ada perubahannya dari album pertama tiba-tiba berubah jadi album kedua ada yang berbeda album ketiga udah beda lagi album keempat terus lebih beda lagi ya kalau bisa setelah ini memang kami bikin sesuatu yang yang berbeda juga tapi konteksual dengan zamannya nah itu yang mungkin salah satu yang terpenting kalau pun gak cuma konteksual sama zaman kami pengen bikin ada mungkin sesuatu yang memang mungkin orang selama ini belum misalnya kayak gini ya dan yang perlu dicatat ketika kami memulai berempat dengan memulai sesuatu yang baru lagi kami memulai dari nol lagi memulai dari nol lagi dan ya teman-teman kami berempat ini gak masalah kita dari nol lagi dari nol lagi dan memang itulah keadaannya kami harus memulai lagi dari ini namanya titik balik kemarin namanya nah itu tanggung jawabnya kabul sama ganti titik balik gimana ya abis ini kita panggil titik balik yang bertanggung jawab di balik-balikan itu asal jangan membalik-balikan mata ya artinya mungkin disini kami kami mau berempat babon sama tudil juga ya menyampaikan kalau ya seperti yang mau sampaikan lah waktu konteks titik balikan lain kami akan kembali itu kalimat terakhir yang gua tertik itu yang kan dobi suki kami akan nah itu yang gua 1500 kami akan kembali kami akan kembali dengan konsep yang baru kami akan kembali dengan keusahaan yang baru kami akan kembali dengan kerusuhan-kerusuhan yang baru kita break dulu kita akan kembali juga dengan kerusuhan yang baru yes oke��, balik lagi di Froxy Masih bersama saya Rianza dan juga GGBA. Masih bersama Mumu dan Ismet. Captain J, yang namanya belum tau sampai sekarang. Masih dirahasiakan. Nanti ada upacara tumpengan gitu. Tumpengan kalau dengan nama baru ya. Pasti. Karena kami juga masih pengen mempertahankan tradisi leluhur. Itu penting. Balik-balik kita kemarin ya, konser titik balik tanggal 22 december ya. Yang terpantau sangat sukses. Sangat ramai ya, udah memantau juga. Tapi memang wajar. Konser sebenarnya dari lewat mata kepala sendiri. Dari awal memang sudah dipredisi bahwa, Saya mempredisi bahwa bakal kami. Karena kami sudah setelah tahun. Kayaan fansnya. Melitam. Padahal aku gak pedih loh. Aku pikir yang datang, Paling sosok lah. Enggak diangkat. 800-1000 mungkin. Di luar ekspektasi ya. Itu dari performa. Kemarin terserang jujur itu di luar ekspektasi banget. Ya betul. Di luar ekspektasi atau udah diperkira-kira? Sangat setuju dengan nama yang dibilang boku. Sangat luar ekspektasi. Bahkan aku sendiri grogy. Sebelum naik tanggung itu grogy. Masih di denger gak? Asik. Asik loh. Ternyata bisa ngerasain grogy lagi gitu loh. Jadi awal mau naik itu lumayan keringetan dan segala macam gitu. Kemarin lagi dalam kondisi lambung kumat lagi parah kan. Itu makin-makin jadi gitu. Tapi setelah naik ke atas. Ya ternyata semuanya balik lagi. Tapi emang di setting gak? Maksudnya konser di Pontianak adalah konser di tempat kelahiran gitu. Terus konser terus selanjut lagi di Jogja. Partinya. Emang di setting atau emang itu? Sesuai tema sih. Pontianak sebuah pertemuan. Jogja titik balik. Tapi mungkin gini sih. Waktu di Pontianak apakah kami berpikir akan bikin di Jogja juga? Enggak. 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 Itu belum. Waktu pertama kali aku berangkat ke Pontianak. Terus. Dan tetek begitnya segala macam tuh. Untuk berpikir. Bisa balik lagi ngeband bareng aja gak ada. Kalau aku pribadi gak ada sama sekali. Kami cuma pengen pada saat itu. Kalau aku, aku pengen datang. Aku pengen ketemu sama temen-temen lama aku. Aku pengen ketemu dengan temen-temen yang bersekian lama. Gini kami berproses gitu ya. Itu sama sekali gak ada. Aku gak tau ismat ya. Aku gak tau ismat ya. Tapi yang pasti Jogja itu baru jadi, konser kemarin 22 Desember itu baru jadi sebuah wacana. Itu setelah kami selesai main. Langsung? 26 Oktober itu selesai kami main. Terus balik ke backstage. Tiba-tiba itu jadi wacana. Walaupun sebelumnya Gandhi. Terutama Gandhi sama Kabul ya. Kemarin udah sempet nanyain. Mungkin gak nih. Bisa gak kalau habis itu dibikin di Jogja. Aku masih belum. Aku gak bilang masih. Aku gak tau. Aku tunggu liat anak-anak duduk. Anak-anak punya kesepakatan apa habis itu. Karena kalau aku pribadi jujur. Ini bukan tentang kami balik lagi. Bukan tentang bikin konser atau enggak. Tapi ini yang tadi aku bilang. Ini tentang gimana caranya. Kami kembali merekatkan gitu. Merekatkan. Bukan jadi teman dulu gitu. Merekatkan hubungan yang kemarin. Ya sempat 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 ngegang. Mantan jadi teman tuh ya. Mantan teman bandnya. Beda nama bandnya. Jadi teman aja. Nah balik ke titik. Balik itu gimana kalau kita gak panggil aja orang yang bertanggung jawab. Ini aku present dulu ya. Present ya. Sebenernya ada banyak banget kemarin yang bertanggung jawab. Atas suksesnya kemarin titik balik. Mungkin yang pertama. Ini adalah. Ya mantan. Di manajemen Captain Jack juga. Ada Gandhi. Ada Kabul. Terus yang pasti. Yang bertanggung jawab untuk akhirnya bisa mengwujudkan cara ini. Ada teman-teman dari Jogja Hongkaming. Kita sambut. Udah sambut. Udah sambut. Jogja Hongkaming. Amin. Gimana duduknya? Gimana duduknya? Gimana? Wih rame. Gimana? 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 Dan tanpa semangatawan teman-teman. Ditadirkan juga mantan X. Gimana? 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 Dan tanpa sawi. Pasa tahun ini. Iya. Jadi lebih ke movement dari komunitas. Ini sebagian kecil banget dari jogja Hongkaming. Jadi berada latar belakangnya bagaimana anak-anak yoga Hongkaming yang bisa buat sesuatu? Latar belakangnya banyak banget. Ada sekarang ada yang kuliah. Terus sekarang ada yang bekerja di media. Ada yang buru panggang. Terus ada yang mencari kerja Sebenarnya apa? Tidak ada kerja Kerjaan apa? Tidak ada kerja Intinya adalah Teman-teman yang Apa ya? Kayak Apa sih? Tadi Tidak punya satu visi dan satu visi Untuk balikin Jogja jadi Lebih merekatkan komunitas dan teman-teman musik Ya betul Itu kira-kira Kamu disini Reza disini Ini ketuaannya ya? Ketuaannya Ketuaannya Ini korban nih Pokoknya dia Siap jadi korban Untuk diapain Kasian banget Sampe tangannya di gips Ini serius loh Ini gara-gara dia nahan Barikade panggung tadi malam sempat copot Jadi saking rusuknya tadi malam Ini korbannya nih Ini siapapun kalian yang bertanggung jawab Mari dorong barikade ini korbannya Terima kasih Ini juga sampai aku Tidak 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 Nah ini Jogja wang kami bisa menggandeng 4 X Captain Jack itu sebenernya Kalau apa sih keberanian kalian berani-beranian ini mengundang 4 X Captain Jack bikin panggung sendiri Nyari tempat sendiri itu siapa ya? Kepalanya kita pengen tau nih siapa yang Bisa kita tanyakan ke teman-teman Teman-teman Kenapa mereka mempercayakan kepada kami itu gak tau kenapa itu Ya 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 gitu Wah Sangat menjelaskan Aku berproses dengan teman-teman Jogja wang kami sudah jauh sebelum adanya rencana untuk bikin konser ini balik kan Kita udah jalan 3 kali program Terus Terjadilah suatu fenomena Ismet Yang Ngomol Sancho Sama Babon Balikan Disitu aku udah Apa ya Kayak Punya keyakinan penuh Yang boleh garap Kalau acara ini akan dibawa ke Jogja Kalau Pertemuan 4 orang ini akan dibawa ke Jogja Yang Boleh garap cuma Jogja wang kami Hmm Biar suksesnya Kita yang ngerasain Gak pake nangis ya Nah Langkah-langkahnya Itu apa Maksudnya modal Modal kalian ini apa sih Sampai bisa berani bikin acara itu modal Modalnya apa Gak punya modal Kita gak punya modal sama sekali Modalnya Loh Kita bersyukur dong Frogstone support kita Oh iya Selamat tinggal Frogstone Frogstone oke Escote juga Escote juga Escote juga Coba bisa aku ambil kesimpulan sedikit ya Tentang kemarin acara kemarin Mungkin dari di Captain Jack dulu ya Bahkan sebelum Mungkin sebelum Ghandi Ghandi masuk ke Captain Jack dulu Kami dulu udah dari tahun berapa Itu udah sering garap Acara sendiri Saat memang pada saat itu panggung sepi dan segala macem Kami udah sering garap acara sendiri Dan biasanya dari dulu itu Membener-bener tanpa modal Awesome Nol Tapi disini Jogja dulu tuh keren sebenernya Jogja dulu tuh keren Kenapa? Karena kata-kata serawung itu masih kepake Pada akhirnya Serawung terjadi Temen-temen dari clockting Temen-temen yang punya usaha-usaha independen Yang kecil-kecil ini Berani kasih support Kasih support Kasih support Dan itu terjadi Nah sekarang Di era dimana semua acara besar itu harus dengan sponsor besar Hal seperti ini udah gak terjadi lagi gitu loh Dan Ini satu hal yang aku Yang sampe sekarang Aku masih Aku pikir Ya udah ini memang harus Jogja om kami Karena Mereka ini awalnya orang-orang yang tersepelekan sebenernya Mereka bikin acara-acara kecil Acara-acara yang belum dilirik sama sekali gitu loh Dan Kita kasih tanggung jawab Kalian garap sesuatu yang besar Dan ternyata Orang yang terbiasa dengan garap sesuatu yang kecil Belum tentu dia gak bisa megang hal yang besar Dan ternyata itu terjadi dengan sangat lancarnya semua Itu mungkin salah satu yang sampe sekarang aku pikir Oke Kita kedepan masih bakal bisa bikin sesuatu lagi nih Yang lebih besar lagi mungkin dari kemarin Mau taruh Aku gak rapi Aku gak rapi loh Jadi itu sih sebenernya Jadi siapapun yang menyepelekan orang-orang yang menggarap hal-hal kecil Tinggal tunggu tanggal mainnya Kalian akan terbungkam Karena di Captain Jack juga terjadi dulu 2003 Kami dianggap Malah band apaan sih Tiba-tiba kami bisa Bisa jualan dengan baik Bisa dapat Dapat spot yang baik Dan ya Seperti kata salah satu teman kita lah ya Farid Steffi Asta Berbahagialah wahai para tersepelekan Karena dengan begitu Kita punya kesempatan Untuk besar dan mengejutkan Jogjo Tadi kita tadi kan kita ada tanyakan Ismet dan Ngomo Ekspektasinya apa gitu Nah kalo dari Jogjo Ngomong ini Apa sih yang mau bikin ini Ini sukses secara kualitas Kuantitas Atau Cuman kehangatan bersama yang bisa dinikmati Atau apa yang ingin dibikin Awal-awal mau bikin mereka konser Jadi, dulu malah awalnya gak ingin bikin acaranya mereka perempat Kalau dalam budakku dulu Wajah Dalam terkwip Bikin Mengkonserkan Mumu Dengan membawakan lagu-lagunya dia di Kapten Cek dulu Awalnya dulu seperti itu Aku belum sampaikan ke anak-anak Ismet ada ngabarin kalau mereka perempat akan balen Balen is not crime Is not crime lho pak Crime kalau saya Tapi kagal ya rapapak Lanjut Terus Waktu kita bikin acara kecil Di Kerwinyu juga Itu aku sampaikan ke Aku udah ada buat kabri dari Ismet kan Terus aku sampaikan ke beberapa anak-anak Berani gak bikin reuniannya Kapten Cek Semuanya Eh sorry 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 Iya pak Jadi Reunian ex Kapten Cek Jadi Ya bener ya Reuni kan yang ex Kapten Cek Mantang Kapten Ceknya kan gak bubar Iya Dijelasin lagi Masih Masih tetap berdiri dan berkibar tinggi Iya Aku rapapin bunuh Lanjut Ya pilihan mereka Ngajak Jogja Homecoming Kalau di aku pribadi Aku gak tau apa-apa Karena posisiku pada saat itu masih di Pontianak Jadi aku bener-bener masakan dengan mereka aja Temen-temen yang bikin Jogja Homecoming Udah tau belum sebelum jenis anak-anak jenis apa Ngapain Aku cuman pernah Sekali ketemu Saga masih jadi kimchi Iya Sekarang? Udah gak? Udah gak Gimana ketemu dia tuh? Udah cuman tetap muka aja Oh itu namanya siapa sih Pas itu belum ngobrol ya Belum ngobrol gitu Tapi ternyata setelah kemarin Ya tadi yang tadi diobrolkan sebelum ini Sesi ini Banyak kekurangan Tapi itu tertutupi dengan energi mereka-mereka ini Mereka totalitas sekali Untuk buat itu Sampai harus hampir mau berantem ya Waduh Kamu jangan menekankan Saga nonton ya Sampai Sampai Bagian dari pergerakannya Supaya orang-orang yang merasa Apa ya Punya power ini gak semena-mena dengan orang lain Gitu Gitu Siapa itu? Orang yang punya power jangan semena-mena dengan orang lain Kuat Ismat ekstasy Oke Nah itu seperti itu Gak mau gue lanjutin Ditanyakan dulu Kamera panas Balik lagi nanti setelah ini Ya balik lagi di Fruc Show Masih bersama saya Arya Amsa Gitu ya Mumu Ismat Ex Captain Zeg Dan teman-teman dari Jogja Homecoming Balangan paling terasa apa? Ketika mengharap Titik balik Yang paling Birokrasi 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 Kompleks Birokrasi kagus terkait Birokrasi Ya itu memang Tit 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 Tentu Ini toh Ya Ud Penetitas Birokrasi Birokrasi Labu Itu memang sedikit melakukan komunikasi yang tidak baik Karena di tanggal 22 itu kita dijanjikan tidak ada acara selain kita Tetapi pada akhirnya kami diberitahu oleh penjaga GOR Bahwa tanggal 22 itu kami bersamaan dengan sepak bola anak-anak Hamin tiga Hamin tiga Tengkap yang tidak c***** banget Tentu 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 Itu Bocahnya momohnya loh Tentu Memang terbentur Soal layout tempat Dan memang Ada teknis lah Iya Memang susah dan Apa lagi ya? Yaudah itu doang sih Sebenernya itu aja sih Kalau menggrab penonton itu gimana sih? Membalikan monster-monster yang tertidur selama ini tuh Tugasnya Jogjam Koming itu gimana sih? Kalau media sosial doang atau Ada menguntungkan agen-agen organik ke titik-titik Kumpul mereka gitu Ada agitasi dengan propaganda lagi Gimana Ini yang bertanggung jawab sebenarnya yang belakang ini nih Nah Gimana tuh ada grup WhatsAppnya Dewan propaganda nasional Dewan propaganda nasional Itu gimana tuh bisa Itu kan dari mana-mana tuh dateng? Paling jauh dari mana coba? Dari secara tiket Makassar, Palembang Itu dateng khusus ke Jogja ya? Untuk menonton titik balik itu ya? Oke Terus titik apa? Tiket terjual tadi berapa ya? Dua ribuan Dua ribuan Dua ribuan Tiket terjual itu dengan modal media sosial ya? Yes Dua ribuan tiket terjual Yang di Vendio itu mungkin sekitar 2.500an Orang Dan memang Banyak juga teman-teman yang datang dari luar kota Bahkan memang luar pulau Itu sengaja memang mereka ingin Ingin nikmati euforia Euforia yang dulu pernah mereka rasain sih sejarahnya Terus ada di panggung itu Oke itu ada titik Kalian dengan 4 ex personil Dengan ex crew Dengan ex technician Dengan ex management Kalau fans gak ada ex lah mungkin lah ya Nah dengan mereka tuh mungkin ada apa? Kejari-kejari di balik layar, di balik panggung Atau di tempat kalian nginep Atau di tempat kalian nongkrong Mereka yang datang kesuk Mungkin dari jauh itu ada kejarihan apa yang kita Mungkin Teman-teman belum tau ya Tukang propaganda nih Ada apa lah Kayak tadi yang tatonya dihapus Bikin lagi Bikin lagi Mau bikin lagi deh Yang pasti Tapi Mantan Tim merchandise Itu datang dari panggungan Hamin 2 Oh iya ada satu hal yang lucu sebenernya Kalau dari temen-temen teknisi ya Crew lah ya Itu sebelum acara Mereka tiba-tiba datang berbondong-bondong Datang ke rumah Ke rumahku dulu sebenernya Dengan alasan untuk daftar ulang Udah kayak Iya loh Dan itu mereka bilang Loh Tumben kesini Ngapain? Mau daftar ulang Hehehe Aku menurut gue yang menaik Hehehe Sangat terharu sih Tapi ada yang sudah di existen juga Hehehe 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 Sangat terharu sih Karena Gak nyangka Ketika kami Berempat Dengan jawab-jawab Oncoming Dan Gandhi Dan Kabul Bikin event ini Mereka itu Kayak datang lagi Kayak balik Ayo Sini Otomatis tanpa politis Otomatis Bahkan Hanya Bahkan Cuma Minus 2 ya Minus 2 apa 3 3 orang Minus 3 orang yang memang Ada kegiatan Ada kegiatan Minus 2 2 ya Minus 2 Karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan Karena itu memang ada kerjaan lain Ada kerjaan lain Yang satu manggung Yang satu pulang TUR Sumatera Aku 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 Canget Teng 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 Ya sebenernya Supaya suksesnya acara gak semata-mata karena sukses Om Kambing yang pegang sih Tapi memang ya namanya kerinduan terhadap apa yang mereka idolakan Jadi ya sebenarnya suksesnya gak cuma semata-mata sukses Om Kambing yang sukses Tapi Monsterjacker pun juga sebagai penunjang utama dari kesuksesan koncar kemarin Dan mulai dari mereka datang dan mereka pulang sangat tertib Sangat tertib dan sangat diapresiasi sekali Makanya kemarin aku bilang karena kru-kru nya kemarin pada daftar ulang Lah gantian kami juga daftar ulang ke kalian-kalian Monsterjacker buat Kami daftar ulang lagi, bisa gak kira-kira kami jadi inspirator kalian kembali Tuh Monsterjacker bedanya sama Brotherjacker apaan ya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Yang punya Pak Ary yang punya gila bro jekers itu fansnya kapten jek monster jekers fansnya mongeologis? enggak monster jekers itu fansnya kapten jek kentean enggak pasti gini ya kelanjuranan kalau dari kami, kami perempat ya mungkin sama aja kayak dulu gitu kami tetap sampai sekarang enggak percaya ada yang namanya fans-fansan segala macem karena itu ada hierarki gitu ada batas antara siapa yang mendengarkan dan siapa yang jadi idola kami enggak pengen seperti itu besok pun kalau memang ini nantinya akan ada nama baru terserah kalian mau nyebut diri kalian apa tapi yang terpenting kalau aku sih, aku pikir yang penting kalian jadi manusia itu doang kalian tetap jadi manusia dan bukan netizen dan bukan robot malang TFE jadi nanteng lanjut kisah nyata gue pernah ditumpuk dulu kami kek melembasa kira ngapa Jangan lipatkan kami, yang edit susah Oh ini loh, mantan Dan kami berterima kasih untuk semua teman-teman yang kemarin dateng di konser titik balik Kami tidak ada apa-apanya tanpa kalian Tapi satu lagi tuh, kemarin tuh beberapa kali nonton konser dan mengerjakan sebuah konser Jadi konser titik balik itu jadi konser paling emosional yang pernah saya alami Jadi waktu itu kan aku di stage dan ketika teman-teman berempat ini mau naik Aku counting untuk mereka naik itu bener-bener energinya yang awalnya tadinya aku di atas panggung terus Terus harus kayaknya gak kuat, aku harus turun dan terserah mereka mau ngapain panggung ini, terserah Itu bener-bener ketika kamu mau naik dan ritual yang dia lakukan itu bener-bener kayak Saya kayak, oh kayak gitu terus ya udah aku harus turun ini pilih mereka terserah mau diapain Dan itu bener-bener, anget mas, anget mas Ada juga, saya duduk di belakang sama teman-teman anak band ya Ada siapa, ada mas Eros self-seven, ada mas Tony Tukanti Ada mas Tomo Widayat, ada situ Disini FOA, kita di pinggir nih Itu di FOA deh, badannya besar gini Gini-gini profitable Kayak kok gelang gelang ya, berpesimis Padahal dipanggung wawawawaww Oke, dia emang aja gitu Oh ya gitu Tulus-tulus Seperti yang kata Mumu bilang tadi Bukan pesimis ya Ya paling 500 ribu orang yang datang Pentot seribu orang Ternyata ini Diluar ekspektasi Terima kasih sekali lagi dan Teman-teman disini Jogja punya Jogja Home kami Mereka berusaha Mengembalikan Jogja sebagai tuan rumah di kotanya sendiri Musisi-musisi Jogja menjadi tuan rumah di kotanya sendiri Terlakukan Jogja itu kota seni loh Salon wali kota Pontianak Sudah-sudah Enggak lagi Ya seperti itulah Berarti dengan pengalaman kemarin Jogja Home Kaming bikin sebesar itu ya Kedepannya berarti Bisa dong bikin lagi Pasti bisa Apa nih? Reuni saya gitu Sama teman-teman asap Sama teman-teman asap Maksudnya kita IO khusus Specialist Reuni Wedding juga Reuni X juga mas Warning juga buat Jogja Home Kaming Tugas mereka makin berat Terutama kalau berurusan sama kami Tugas Jogja Home Kaming semakin berat Mereka punya tanggung jawab yang besar Mereka juga punya tanggung jawab yang mengumpulkan lagi Menghidupkan lagi Musik Jogja Band-band lokal Jogja Ayo bikin band nasional yang konser disini Penontonnya pulang Sementara band Jogja penontonnya ramai Sampai lagi banding Sampai lagi banding Sampai Sement Kira-kira kiat-kiatnya apa tuh dari Jogja Barusan tugas-tugas yang gue bilang Bu Is Mad? Dari Jogja Home Kaming apa? I believe in the record I believe in the record Apa ya? Kira-kira kembali Yang merahnya itu seperti apa Kalau kita terlalu keluar Kembali lagi tinggal Teman-teman kita juga banyak Di Jogja Misalnya Kita udah ada program di 2020 Untuk edukasi, untuk musik, untuk gigs Tapi semoga Semakin banyak energi teman-teman di luar Yang mau membantu kita Itu juga untuk melancarkan Segala program yang udah kita buat Dan bulan Februari udah ada program juga Hehehe Buat rahasia Bapak Nek Jadi band-band Jogja diharapkan bubar Biar nanti kita reoni Bilih Semuanya bubar Semuanya bubar Sebulan saja Oke Tampaknya Waktu yang memisahkan kita Kau kita dapat semangat itu say Gimana ini? Gimana ini? Tadi itu bang kamu belum ngomong Oh iya iya Sama awal Sama awal Ya kebetulan di event konser titik Paling kemarin ada yang menemukan jodohnya Hehehe Tapi ini sampai diambil orang Tapi waktu di Jogja Homecoming itu Di titik balik itu Banyak teman yang 10 tahun gak ketemu Atau 4 tahun gak ketemu Mereka saling berangkulan Bahkan melepas rindu juga lah disitu Bukan hanya kami berempat Tapi orang-orang yang datang disitu Berarti the real point back ya? Original titik balik Point back Poin back Poin back mau try Poin back Poin back Poin back Oke masih di prox show Bersama kami berbanyak Banyak Kita udah ngobrol banyak sama Mas Mumu, Mas Ismet Ngewakili juga Judil dan Andi Babon Terimakasih sudah datang ke prox show Teman-teman Jogja Homecoming Sudah datang juga Yuk Kita bertemu lagi di episode selanjutnya Jangan lupa baca artikel-artikel di Xcode Media Dan Lumayan update Yes Lumayan juga Lumayan juga Lumayan juga voluntary Masih update lumayan Bukan gitu, masih update masih lumayan Eh udah Malu-malu Masih lumayan Oke sampai ketemu lagi di prox show Edisi berikutnya Masih belum tau bintang tamunya siapa karena Banyak banget? Ada masuk list Yes Ganden Roksa Sreioni Hah? Oh pesan-pesan Sebelum closing berarti nih? Nanti editingnya masih sibuk lelah Sebelum kita tutup acara ini Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Momo dan Ismet dan Jogja Homecoming Mungkin satu-satu dari Momo dulu lah ya Tuhan Hahaha Apa ya Yang pasti ini sih Mungkin yang dari tadi belum kita olah Karena masih banyak pertanyaan di luar sana yang tanyain Setelah tanggal 22 Desember Apa yang akan kalian berempat lakukan? Yang pasti Satu aku mau mengucapkan dulu Selamat Natal buat semua teman-teman yang merayakan Tapi yang akan kami lakukan adalah Kami akan melanjutkan perjuangan apapun yang kami punya Apapun yang kami tinggalkan 3,5 tahun belakangan Jadi Tunggu Terus Ini Pesan juga buat semua teman-teman Termasuk mungkin teman-teman di Jogja Homecoming juga Kita di Jogja sekarang lagi mengalami Krisis yang berlapis-lapis Kalau aku bilang Pertama di dunia seni Dan skena musik di Jogjakarta Ketika kita hidup dimana Akhirnya sekarang semua musisi sibuk untuk menjadi musisi cover Dan musik-musik original itu sudah mulai kehilangan tempat Padahal seharusnya yang namanya seni itu original Seni itu adalah berfikir dengan pikiran sendiri Bukan pikiran orang lain Jadi PR kalian berat Tapi buat semua teman-teman yang ada di luar sana Yang memang berkarya apapun bentuknya Entah itu musik apapun itu lah Jaga originalitas kalian Dan Kami juga kembali ya akhirnya Kami berempat juga kembali Untuk ngasih pesan kecil lah Bahwa Penting banget untuk menjadi diri kalian sendiri Oke Pertama Saya Momo Andi Zudil Teman-teman Jogja oncoming Dan semua yang terlibat Mengucapkan terima kasih Sudah mau hadir Di acara titik balik konsep titik balik kemarin Dan Terus khususnya kami berempat Izinkan kami kembali Walau apapun itu namanya Dan Aku Momo Andi dan Zudil Akan kembali Oke Dari Jogja oncoming ada pesan-pesan Wakilan mah Kabul Kabul Sama Aku kata Sama Wah Kabul dan pasangan Sakitan mawadah dan masak Ayo mas Tidak mas Tidak mas Tidak mas Tidak mas Tidak mas Apa ya Pak Jin aja membaca Biar bertambah ilmunya Dah Tidak mas 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 Sampai ketemu lagi di Proxima edisi berikutnya Bye bye The I Is The loss website and hang Als day build trang t